Shalom, ketemu lagi dengan saya Dita Nikolas Dan hari ini kita akan membahas Berkat apakah yang Tuhan berikan Buat setiap orang percaya Berkat rohani gak? Atau berkat jasmani? Check it out Alkitab berkata dalam Efesos 1 ayat yang ketiga Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah mengarungiakan kepada kita Segala berkat rohani di dalam sorga Jadi Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa Berkat yang Tuhan berikan kepada kita Adalah berkat rohani Kenapa berkat rohani? Kenapa bukan berkat jasmani? Padahal di dalam pikiran kita Kita ingin bahwa Yang Tuhan berikan kepada kita itu Yang pertama berkat rohani Yang kedua Kita juga ingin memiliki berkat jasmani Tetapi kalau kita baca Alkitab kita dengan benar bahwa Yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya adalah berkat rohani Bukan berkat jasmani Kenapa berkat yang Tuhan berikan kepada kita Berkat rohani Bukan berkat jasmani Karena Efesos 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Dia memang mengarungiakan segala berkat rohani Di dalam sorga Jadi kenapa berkat yang Tuhan berikan adalah berkat rohani Bukan berkat jasmani Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita Itu asalnya dari dalam sorga Kita mengerti bahwa di sorga itu tidak ada yang jasmani Di sorga itu semuanya rohani Rohani artinya berkat itu ada Tapi gak kelihatan Dunia roh artinya apa? Artinya dunia itu ada Tapi gak kelihatan Makhluk roh Makhluk itu ada Tapi makhluk itu gak kelihatan Demikian juga dengan berkat rohani Berkat itu ada Tetapi berkat itu gak kelihatan Apakah yang dimaksud dengan berkat rohani? Berkat rohani artinya Tuhan ingin memberikan kepada kita Pemulihan Dia ingin memberikan kepada kita Mujisatnya Dia ingin memberikan kepada kita Penyertaannya Dia memberikan kepada kita kesembuhannya Dia ingin memberikan kepada kita hikmatnya Itulah berkat-berkat rohani Yang Tuhan ingin berikan kepada kita Berkat itu ada Tetapi berkat itu gak kelihatan Karena apa? Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita Itu asalnya dari sorga Oleh sebab itu Kita harus mengubah cara pandang kita bahwa Ada gak sih berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita? Saya percaya bahwa Ketika kita ingin menginginkan berkat jasmani Yang perlu kita kerjakan adalah Kita harus melakukan bagian kita Bekerjalah Rajinlah Setialah Maka berkat-berkat jasmani Akan mengikuti kehidupan setiap kita Oleh sebab itu Mari kita mau buang Di dalam pikiran kita bahwa Berkat yang Tuhan berikan kepada kita Bukan hanya sekedar berkat jasmani Kalau kita mau berkat jasmani Bekerjalah Ingat bahwa Berkat yang Tuhan berikan kepada kita Adalah berkat rohani Berkat yang berasal dari sorga Berkat yang gak bisa diambil oleh siapapun Berkat yang pasti diberikan kepada Orang-orang yang ada di dalam Kristus Teman-teman Berkat itu ada Tapi gak kelihatan Bagaimana kita bisa mengalami Semua berkat rohani Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan setiap kita Apakah teman-teman pernah Punya TV kabel Saya percaya bahwa Di Alam ini Ada begitu banyak frekuensi-frekuensi Dari siaran-siaran TV kabel Bagaimana caranya TV yang ada di rumah kita Bisa menikmati acara-acara Atau frekuensi-frekuensi Bisa menangkap Acara-acara Yang ada di alam ini Bagaimana caranya Kita harus punya recordernya Jadi kalau kita punya recordernya Maka apa yang terjadi Kita bisa menangkap Setiap siaran dan acara-acara Dan kita nikmatinya Di televisi kita Jadi tidak peduli Televisi kita merek apa Mau merek terbagi Atau merek yang versi Cina TV versi Cina Ya Tidak peduli Asalkan kita punya recordernya Jadi kalau kita punya recordernya Maka kita bisa menangkap Semua siaran-siaran Yang ada di TV kabel Kita nikmati di televisi kita Demikianlah Dengan berkat-berkat rohani Kita bisa menangkap Setiap berkat-berkat rohani Untuk kita alami Dalam kehidupan kita Asal kita punya recordernya Dan apakah recordernya Recordernya itu adalah Iman kita Di dalam Tuhan Oleh sebab itu Kalau kita punya iman Di dalam Tuhan Teman-teman Silahkan menikmati Semua berkat-berkat rohani Yang Tuhan Telah siapkan Dalam kehidupan kalian Tuhan Yesus memberkati God bless you Mantap Untuk kita